Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Baterai Analiser Modul, jadi kita gunakan untuk Keperuan charging atau discharging baterai guys Nah sekarang ya, jadi Baterai Analiser ini kita pakai Sedang kita pakai discharging guys Atau discharge Jadi baterai yang kita pakai Baterai lontong hijau Level keempat ya guys Jadi seperti ini bentuk baterainya Agak panjang dan agak besar Nah jadi ini kapasitas baterai 12 Ampere hour guys Atau 12 AH Nah sekarang kita uji coba Untuk Menguras Isi baterai ini guys Dengan Modul PZM 015 Untuk mengetahui apakah isinya masih ada 12 Ampere hour atau tidak Nah sekarang sudah berjalan guys Jadi kita akan lihat Prost Sekarang ya Menunjukkan 4,5 Ampere hour guys Nah jadi Baru 3 Baru setengah kurang ya Setengah lebih ya guys Terkuras Kalau kita lihat lebih dekat lagi Seperti ini guys Ya Jadi pengurasan Baterai ini ya Terlihat 4,52 Ampere hour guys Jadi masih sisa Seperti ini Dan Voltase yang sekarang ada 3,2 Volt Atau 3,21 Mili Ampernya Terbaca Seperti ini Dan wattnya ya 1,48 Watt Nah jadi Seperti ini Cara pengurasan Baterai Ijo Atau baterai lontong Sekarang ini guys ya Kita pakai ya Untuk beban Menggunakan Dinamo kecil-kecil ya guys Dengan Tegangan 5 Volt Jadi ada 3 Dinamo Kecil-kecil Kita pakai Beban Untuk menguras Baterai ijo ini guys Dan ada Lampu juga Lampu DC 5 Volt Karena Tegangan baterai 3, Dari Volt Dia Terbaca Voltnya 3,6 Volt Dan sudah Terpuras Hampir setengah Di angka 3,2 Volt Guys Jadi kita Akan cek Isi kapasitas Baterai lontong Ini Apakah benar Kapasitasnya 12 Amper Hort Jadi Seperti ini guys Ya guys Jadi PZM 015 ya Seperti ini ya Kita akan Lihat Cara pasangnya Sudah ada Di Balik Di baliknya ya Atau diagram Atau skemanya Sudah ada Di baliknya guys Nah Kita akan Lihat Cara pasangnya Seperti ini guys Persis Nah Jadi Untuk Skemanya Sama persis Seperti ini Yaitu Untuk Yang sekarang Kita memakai Tegangan Di bawah 5 Volt Guys Jadi Karena tegangan Di bawah 5 Volt Kita harus Memakai Warna hitam Dan merah Ini guys Sebagai sumber Powernya Nah Disini ada Tulisan Antara 3,3 Volt Jadi Harus Menggunakan Power Battery Nah Disini Saya memakai Battery 18650 guys Untuk Power Menyalakan Display Ini Jadi Kalau Dilepas Guys Ya Terbaca Nyala Semua Tapi Tidak ada Angkanya Guys Ya Kita Lepas Positifnya Ya Seperti ini Guys Jadi Powernya Terbaca 0-0 Semua Untuk Menyalakan Lampu Display Ini Jadi Seperti itu Guys Ya Jadi Bentuk Wearingnya Seperti ini Ya Jadi Di bawah 5 Volt Kita harus Pakai Power Untuk Perkabelan Warna Hitam Dan Merah Ini Dan Seperti Biasa Guys Untuk Warna Kuning Ikut Ke Negatif Sini Jadi Untuk Memakai Sun Karena Diwajibkan Di atas 10A Harus Ada Sun Atau Dia Untuk Biru Juga Masuk Kesini Kabel Kecilnya Dan Gabung Dengan Negatif Ke Battery Untuk Kesannya Warna Hitam Ini Negatif Ke Aki Dan Kesan Juga Untuk Positif Positif Ke Aki Atau Battery Masuk Ke Beban Load Ini Sebagai Beban Jadi Load Ini Sebagai Beban Ada Di Sini Plus Minus Bebannya Dynamo Dynamo Ada Tiga Kita Pakai Beban Untuk Menguras Battery Ini Jadi Nanti Terlihat Aktual Amper Hore Yang Sekarang Sedang Berjalan Sudah Sekitar Tiga Jam Lebih 4,5 Amper Hore Berarti Masih Ada Separuh Kapasitas Lagi Di Baterai Ini Karena Disini Akan Cut off Di Angka 2,6 Volt Jadi Tidak Boleh Dikuras Sampai 0 Volt Jadi Harus Tersisa Sekitar 50% Atau 40% Jadi Sampai Dengan 2,6 Volt Batas Bawah Dan Batas Atasnya Di Angka 3,6 Volt Untuk Mencet Setting WZM 0,15 Ini Jadi Bentuknya Seperti Ini WZM Ini Bisa Untuk Memonitor Baterai Charging Atau Baterai Discharge Jadi Lumayan Bisa Mendapat Angka Angka Yang Aktual Seperti Di Depan Ini Nanti Kita Akan Mengetahui Kapasitas Ini Benar Atau Tidak Dan Power Dari Sini Memakai Baterai 3,7 Volt Untuk Menyalakan Display Dan Baterai Dialirkan Ke Modul Ini Lalu Bebannya Dipakai Untuk Beban Motor Dinamo Ini DC Semua Sehingga Terjadi Tegangan Keluar Dari Baterai Akan Dikuras Ke Motor Dan Akan Dicatat Di Modul 015 Ini Guys PSM 015 Sehingga Kita Bisa Mengetahui Yang Aktual Dari Baterai Lontong Ini Guys Jadi Baterai Ini Yang Katanya Masih Ada Sisa 12 Amper Atau Kapasitasnya 12 Amper Guys Ya Guys Jadi Setelah 5 Jam Lebih Menguras Baterai Jenis Lipovo 3,2 Volt Atau Baterai Lontong Guys Sampai Saat Ini Sudah Terkuras 12 Amper Hort Guys Oke Kita Cek Lebih Dekat Lagi Untuk Keadaan Dia Punya Parameter Baterainya Guys Jadi Seperti Ini Cukup Lumayan Lama Menguras Baterai Lontong Ini Guys Yaitu 5 Jam Lebih Dan Sudah Terlihat Ya 12 Koma 7 Amper Hort Guys Jadi Baterai Ini Aktual Atau Real Ya Sehingga Kita Bisa Mengetahui Kapasitas Baterai Aslinya Memang Segitu Guys Karena Sudah Diuji Coba Dengan Pengurasan Atau Discharging Jadi Seperti Ini Cara Menguras Cara Mudah Ya Dengan Bantuan Modul PZM 015 Guys Oke Guys Jadi Sharing Ya Atau Berbaginya Sampai Disini Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai